Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nekopolis. Kita akan melanjutkan acara kita yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada kami. Sebagian pertanyaan sudah lama, ada sebagian yang baru dan kali ini adalah tanggal 25 Januari tahun 2024 dan kami sedang berada di Salatiga karena ada pimpinan kami dari Yunani datang, Metropolitan Fotius untuk mengadakan kunjungan pengembalaan kepada kami dan juga besok pagi kami berada dalam gedung gereja Jana Suci Barbara di Salatiga. Sudah dibangun tapi belum dikonsekrasi, belum disuci, dikuduskan. Besok ada upacara pengudusan gereja ini oleh karena itu sebagian besar para robo pada datang ke sini dan beberapa umat yang tidak terlalu jauh yang dapat datang, datang untuk berkumpul besok mengadakan ibadah pengudusan rumah ini. Mari kita langgutung kalau begitu pertanyaan yang akan saya jawab kali ini adalah pertanyaan dari saudara Daniel Sucipto. Yang saudara Daniel Sucipto mengirimkan beberapa pertanyaan yang sebagian sudah saya jawab. Ini pertanyaan yang keberapa? Ketiga. Pertanyaan yang keempat, tolong bacakan bagaimana bunyi pertanyaannya. Romo, Paulus dalam Korintus, perjamuan hanya untuk memperingati, tidak dijelaskan sarana ilahi membersihkan dosa dalam sakramen tersebut, hanya mengingat kematian Tuhan. Maaf awam Romo. Terima kasih. Mungkin yang saudara maksudkan adalah 1 Korintus pasal 11. Ayatnya mulai ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oke, terus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Oke. Terus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oke. Mulai sampai ayat yang ke-29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terus. Cukup. Jadi yang saudara Daniel tanyakan adalah perkataan dari Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Juga di dalam ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah pekerjaan baru yang dipentraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam ayat ini yang dikutip oleh Paulus ini memang tidak ada bagi pengampunan dosa. Tapi kita tidak bisa mengambil satu ayat saja, satu bagian dari kitab suci, melupakan bagian yang lain, meninggalkan bagian yang lain. Kita baca dari Matius pasal yang ke-26. Di dalam ayat yang ke-26 sampai ke-28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Jadi jelas Yesus mengatakan bahwa, darah yang dinyatakan dalam sakramen dalam bentuk anggur itu, adalah darah yang sama, yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa. Dan ketika Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus, pasal yang ke-11 itu, memang dia tidak mengucapkan kata-kata itu. Karena yang mau ditekankan lain. Yang ditekankan adalah tujuan mengambil itu. Tujuan umat mengambil bagian di dalam roti dan anggur itu. Yalah untuk memperingati. Nah, tapi kata memperingati ini dalam bahasa hasilnya adalah anamnesis. Anamnesis itu memperingati dengan menghadirkan yang diperingati. Jadi anak-anamnesis bukannya kenang-kenangan, masa lalu pernah terjadi, sekarang aku kenang, bukan itu artinya. Coba saya baca di dalam 1 Korintus, pasal yang ke-11. Dalam bahasa hasilnya ya. Supaya kelihatan tuh. Ke-Evkaristisas. Makanya namanya Eskare Evkaristi. Katanya Evkaristisas dari kata mengucapkan syukur ya. Ke-Evkaristisas. Eklassen. Dan memecah-mecahkan. Ke-Ipen. Dan berkata. Dan dia berkata, Tutomu Estintosoma. Ini adalah tubuhku. To Iperimon. Yang bagi engkau. Tutopite. Istinimon. Anamnesin. Lakukan ini bagi anamnesis. Kuh. Jadi kenangan istrinya digunakan bahasa Yunaninya adalah kata anamnesis. Anamnesis itu bukan kenang-kenangan untuk hal-hal yang pernah terjadi, tapi sekarang sudah tidak ada. Anamnesis itu adalah mengenang peristiwa itu dengan menghadirkan sekalian, sehingga peristiwa itu hadir di depan kita melalui kuasa anak kudus. Sehingga ketika kita mau mengambil roti dan anggur, yang kita ambil bukan hanya benda yang tidak hadirnya, benda yang bersifat memori, bukan. Tapi benda yang memang punya kuasa yang menghadirkan hal yang sama yang pernah Yesus lakukan di atas salib, yaitu tubuhnya dan darahnya. Itu dihadirkan kembali setiap kali itu dipersembahkan di atas altar, itu dihadirkan. Kurban yang sama sekali dan untuk selamanya ini, ini bukan kurban yang berulang-ulang ya, tidak ada kurban Kristus yang berulang-ulang, cuma sekali saja. Sekali dan selamanya, tetapi selalu dihadirkan di dalam perayaan Ekaristi itu. Selalu dihadirkan ketika kita melakukan anamnesis, mengingat dan menghadirkan. Sehingga dengan demikian buktinya apa? Kalau ini hanya roti biasa, seperti benda kenang-kenangan, ada kuasanya enggak itu? Kalau hanya benda kenang-kenangan saja? Enggak ada. Tapi mari kita lihat, apa yang terjadi yang dikatakan dalam satu Korintus, pasal yang ke-11 tadi, ayatnya yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Nah, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Berarti Ekaristi itu adalah bentuk daripada pemberitaan tentang Injil. Setiap kali itu diberitakan, kematian Tuhan diberitakan. Terus? Teruskan. Sampai dia datang. Sampai dia datang. Jadi sampai akhir zaman ini tetap berlaku. Terus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan? Nah, jadi barang siapa dengan tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan? Pertanyaannya, kalau ini benda biasa, hanya kenang-kenangan, yang tidak punya makna apa-apa, kenapa makannya harus pakai layak dan tidak layak? Kalau ini hanya benda biasa, yang tidak punya apa-apa, mengapa untuk makan ini harus layak dan tidak layak? Oleh karena itu kalau kita di gereja ortodoks, ketika kita masih melakukan dosa, lebih baik tidak melakukan itu. Sebab nanti akan berbahaya untuk kita. Lebih baik tidak ambil perjaman kudus. Dengan kesadaran. Jangan nanti malu, nanti dibilang orang bagaimana kalau saya berjaman kudus. Maksa saja, biarpun di dalam dirinya belum selesai. Ini bahaya. Ini bahaya. Oleh karena itu, kita paling tidak, kalau kita ingin ambil perjaman kudus dengan teratur, paling tidak setiap rebuh dan Jumat kita puasa. Ya kan? Dan kalau suami istri, sebelum ambil perjaman kudus esok paginya, malamnya tidak ada hubungan badan dengan istrinya. Nah, bukan hanya itu. Orang yang jomblo pun, jangan mengalukan jinah. Jinah apa saja. Sebab, kalau itu dilakukan, nanti ada bahaya untuk kalian sendiri. Nah, kalau gitu, kalau pelanggarannya saja membawa bahaya, berarti pengambilannya ada sesuatu yang terjadi di situ. Ya, dikatakan oleh Yesus, pengampunan dosa tadi. Di dalam Matius pasal 26. Ya, terus? Dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dia berdosa. Barang siapa? Makan roti dan minum dalam cawan dengan cara tidak layak. Dia berdosa terhadap apa? Tubuh dan darah Tuhan. Bukan terhadap roti dan anggur. Berarti Paulus menegaskan bahwa ini memang tubuh dan darah Tuhan, tapi bukan tubuh dan darah secara jasmani. Ini tubuh sakramental. Bukan tubuh yang bisa busuk dan anjir. Bukan darah bisa berbau. Bukan. Ini tubuh dan darah sakramental. Maka orang yang menuduh, oh yang percaya itu tubuh dan darah Tuhan itu kanibal. Pikiranmu yang kanibal. Sebab ini bukan daging, daging dalam arti daging ini kok. Ini daging sakramental yang dikerjakan oleh roh kudus yang bekerja di dalamnya. Jelas ini ya? Dan orang yang tidak layak ambil makan roti dan anggur ini, maka dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, yaitu tubuh dan darah sakramental. yang bekerja secara misteri. Bagaimana itu tubuh? Kita tidak tahu roh kudus yang bekerja. Makanya banyak dalam cerita di dalam sejarah di gereja ortodoks, terjadi mujijat-mujijat di mana momennya waktu itu ada petentara Turki mau merangsek kepada satu gereja ortodoks, ada Romo yang sedang mempersiapkan roti dan anggur. Dia ketakutan, Romo yang tidak tahu. Apa? Karena dia melihat bayi di situ. Lari dia orang itu. Jadi di atas cawan itu dia melihat bayi, bukan roti. Ketakutan. Dan banyak cerita seperti itu. Kalau orang tidak percaya, itu urusanmu. Tapi Alkitab mengatakan barang siapa makan roti dan meminum dari cawan dengan cara yang tidak layak, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Berarti kalau gitu Paulus percaya ini tubuh dan darah Tuhan. Meskipun dia tidak mengajar bahwa itu tubuh secara fisik, tetapi adalah tubuh sakramental. Dan efeknya apa? Ayat 29. Eh, 28. Tadi ayat berapa? 27 atau 28? 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Bagaimana kalau itu hanya benda kenang-kenangan saja, kok pakai menguji diri? Itu kan seperti makan tepe goreng saja. Ya kan? Nah, kalau kita makan tepe goreng sama minum kuahnya sayur asem, pakai menguji diri? Tidak. Ini diberitahkan oleh Rasul Paulus untuk menguji diri, karena, karena, ini bukan roti biasa. Ini roti yang menghadirkan tubuh dan darah yang sama, yang membawa pengampunan dosa bagi manusia. Episode 1, ya 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh penembusan. Nah, yaitu? Yaitu pengampunan dosa. Di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh penembusan, yaitu pengampunan dosa. Dan bagaimana kita menerima darah itu? Melalui perjamuan. 1 Korintus fasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur? Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Persekutuan dengan darah Kristus. Ini persekutuan menyatu manunggal dengan darah Kristus itu. Terus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dahlah roti yang kita pecahkan, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Jadi melalui roti dan anggur dalam perjamuan inilah, kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kristus ada dalam kita, kita dalam Kristus. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku, dan minum darahku? Ia tinggal di dalam aku. Iya, barang siapa yang menem dagingku, dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Aku di dalam dia. Bagaimana tidak ada pengampunan dosa, kalau Kristus yang di dalam kita? Dan kita menyatu darah dengan darahnya, yang darahnya itu membawa pengampunan dosa, darah korbannya itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat Alkitab, ya jangan sepotong-sepotong, lalu kita tafsarkan menurut mahu kita. Kita harus melihat seutuhnya. Kembali kepada 29 dari 1 Korintus, pasal yang ke-11 tadi. Karena barang siapa makan dan minum, tanpa mengakui tubuh Tuhan. Nah, kalau kita manam dan minum, tidak mengakui tubuh Tuhan. Itu roti biasa. Apa yang terjadi? Ia mendatangkan hukuman apasihnya. Mendatangkan hukuman. Kalau penyangkalannya mendatangkan hukuman, penderimanya berarti tentunya mendapatkan pengampunan, biarpun tidak dikatakan begitu. Dan efeknya apa? Teruskan. Sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit. Pada zaman itu banyak yang lemah dan sakit. Karena mengambil perjamuan tanpa persiapan diri. Dengan tidak layak. Dan bahkan... Dan tidak sedikit yang meninggal. Tidak sedikit yang meninggal. Jadi dari efeknya kita melihat bahwa roti ini bukan roti biasa. Anggur ini bukan anggur, anggur biasa. Biarpun kelihatannya masih roti masih anggur. Tetapi itu membawa efek yang sangat membahayakan. Di zaman itu ketika para rasul masih ada kejadian-kejadian seperti ini. Oke. Jadi saudara Daniel, kita harus melihatnya secara utuh. Bukan hanya satu ayat itu saja. Lalu ditafsirkan menurut mahu kita. Apalagi kata mengingat, mengaku itu. Bahasa aslinya adalah anamnesis. Mengingat dengan menghadirkan apa yang diingat itu. Oke. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Ini kita yang sejarah rahasia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.